Di musim ini, Manchester United bisa dibilang sedang berada dalam titik terendah. Kekalahan telak di kandang Borne Mood merupakan salah satu yang paling brutal. Para supporter setan merah nampaknya sudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinan pelatih Eric Ten Hag. Dan benar saja, saat United bertandang ke markas West Ham pada pertandingan terakhir sebelum Natal, mereka kembali menelan kekalahan 2-0. Itu berarti, Manchester United telah kalah 8 kali dari 18 pertandingan Liga Premier musim ini dan dikalahkan sebanyak 13 kali di semua kompetisi. Ini adalah pertama kalinya Manchester United kalah dalam jumlah yang sama sebelum Natal sejak musim 1930-1931, yaitu tahun ketika mereka finish di posisi terbawah devisi 1 Inggris. Sebagian besar manajer yang pernah menjalani musim yang buruk seperti ini sudah pasti dipecat oleh Manchester United. Namun, pekerjaan pelatih asal Belanda itu entah bagaimana tetap aman hingga saat ini. Pemandangan supporter yang meninggalkan Outrafford atau stadion tandang lebih awal sudah menjadi hal yang biasa pada musim ini. Hal ini terbilang wajar karena saking tak tahannya para supporter United melihat kebapukan dari penampilan tim kesayangan mereka yang superior di masa lampau. Kekalahan dari West Ham bisa dibilang lebih menyakitkan. Pasalnya, hal itu terjadi saat melawan mantan pelatih United David Moyes. Kekalahan tersebut adalah kekalahan tandang ke-6 United di musim ini di semua kompetisi dan mereka masih belum bisa mengalahkan tim 9 besar saat bermain tandang di bawah arahan Ten Hag. Namun, performa kandang mereka bahkan lebih buruk. United telah kalah dalam 7 pertandingan di Outrafford. Penampilan buruk di kandang jauh berbeda dari musim lalu ketika mereka berhasil mengubah Outrafford menjadi stadion angker dan memenangkan 27 pertandingan di sana. Namun, musim ini stadion mereka justru menjadi ladang poin bagi semua klub. Manchester United kalah 8 kali dari 18 pertandingan di Liga. 3 kekalahan lebih banyak dari kekalahan Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer ketika mereka dipecat. Total poinnya pun juga cukup mirip. Ten Hag rata-rata mencetak 1,5 poin per pertandingan dibandingkan dengan 1,5 poin milik Mourinho dan 1,4 poin milik Ole Gunnar Solskjaer. Sementara itu, Luis Van Gaal mencetak rata-rata 1,7 poin per pertandingan ketika ia dipecat pada akhir musim 2015-2016 meski memenangkan Piala FA. Manchester United saat ini berada di urutan ke-8 dalam kelas men, 2 tingkat di bawah posisi mereka ketika Mourinho dipecat, dan 1 tingkat di bawah posisi Solskjaer dan David Moyes ketika mereka dipecat. Dan tidak seperti ketiga pendahulunya, Ten Hag tidak memiliki rekor Liga Champions yang bisa dijadikan acuan. Mourinho dan Solskjaer telah membawa United ke ambang babak sistem gugur ketika mereka dipecat. Sementara Moyes berhasil mencapai perempat final. Namun, Ten Hag dan para pemainnya justru tersingkir dari Liga Champions dan menempati posisi terbawah grup A. Jadi, kenapa Ten Hag masih juga dipertahankan? Meski mendapat hasil yang mengkhawatirkan baru-baru ini, pelatih asal Belanda itu masih mendapatkan dukungan dari petinggi United. Ini adalah situasi yang sangat berbeda dengan Mourinho, yang hubungannya dengan kepala eksekutif saat itu at Woodward memburuk ketika ia tidak mendapatkan dukungan di bursa transfer pada musim panas 2018. Ketua eksekutif Joel dan Afram Glazer telah mempercayakan Ten Hag untuk memimpin kultural reset setelah bertahun-tahun mengalami penurunan standar dan peningkatan kekuatan tim. Ketika membenarkan keputusannya untuk mendepak Sancho dari squad pada bulan September karena berbicara menantangnya di media sosial, Ten Hag mengungkapkan bahwa ia didorong untuk menegakkan disiplin. Serentetan kebocoran di ruang ganti pekan lalu terkait pemberontakan terhadap dirinya menunjukkan bahwa ia belum menyelesaikan tugas tersebut. Meskipun Ineos yang dipimpin oleh Sir Jim Ratcliffe telah resmi mengakui sisi 25% saham mereka di klub, namun bukan berarti ia akan langsung merombak total United. Dilaporkan juga bahwa Ratcliffe dan rekan-rekannya di Ineos sangat menghormati Ten Hag yang mereka temui ketika mengunjungi klub tersebut pada bulan Maret. Persepsinya mungkin telah berubah oleh hasil buruk akhir-akhir ini. Ineos akan mempertimbangkan untuk menunjuk Graham Potter atau Julian Lapotegi jika hasil mengecewakan terus berlanjut. Namun, bahkan ketika Ineos telah tiba, menyingkirkan Ten Hag sepertinya bukan hal utama yang harus dilakukan. Rekor mengesankan Ten Hag sebelumnya dalam manajemen juga berhasil memberinya kesempatan. Ayak Amsterdam yang dipimpinya mengejutkan sepak bola Eropa ketika mereka mencapai semifinal Liga Champions pada 2019 dengan memainkan sepak bola yang memukau. Selain itu, musim pertamanya bersama dengan United juga bisa dibilang sukses besar. Ia berhasil memberikan trofi pertama dalam 6 tahun dengan memenangkan Piala Liga, mencapai final Piala FA, dan finis ketiga di Liga Premier Inggris. Meski menjalani musim kedua yang buruk di Old Trafford, ia tetap dianggap sebagai manajer berkualitas dan akan banyak diminati jika meninggalkan United. Dilaporkan juga bahwa klub sempat berada dalam kesulitan keuangan, sehingga mereka mungkin tidak mampu memecat Eric Ten Hag, manajer tersebut, terikat kontrak hingga musim panas 2025. Oleh karena itu, pemecatannya dapat merugikan klub karena harus membayar kompensasi, dan kemudian klub perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk merekrut penggantinya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, United saat ini tidak punya banyak uang untuk dihamburkan, demi bisa mengejar seorang manajer. Beruntung, masalah itu sepertinya akan segera teratasi, karena proses akuisisi saham minoritas oleh Sir Jim Ratcliffe kini telah selesai. United akan mendapatkan banyak suntikan dana segar dari salah satu orang terkaya di Britania Raya tersebut. Terima kasih telah menonton!